Kitab Ayub, Pasal 12 Ayub menjawab sahabatnya. Kemudian Ayub menjawab mereka. Aku yakin kamu berpikir bahwa hanya kamu orang bijak yang masih hidup. Kamu anggap bila kamu mati, hikmat akan lenyap bersamamu. Pikiranku sebaik pikiranmu. Kamu tidak sepandai aku. Kamu belum mengatakan sesuatu yang tidak diketahui orang. Sahabatku menertawai aku sekarang. Mereka berkata, Ia telah berdoa kepada Allah dan menerima jawabannya. Aku orang baik, orang yang tidak berdosa. Tetapi mereka masih mengejek aku. Orang yang tidak mempunyai kesusahan mengejek mereka yang mempunyai kesusahan. Mereka memukul orang bila ia jatuh. Tetapi kemah penyamun tidak diganggu. Orang yang membuat Allah marah hidup dalam damai. Bahkan Allah membuat mereka dalam kuasanya. Tanyalah binatang. Binatang akan mengajar kamu. Atau tanyalah burung di udara. Burung akan mengatakannya kepadamu. Atau berbicara lah kepada bumi. Bumi akan mengajar kamu. Atau biar ikan di laut mengatakan hikmatnya kepada kamu. Setiap orang tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu. Setiap binatang yang hidup dan setiap orang yang bernafas ada di bawah kuasa Allah. Namun, hanyalah seperti lidah yang mencicipi makanan. Telinga menguji perkataan yang didengarnya. Orang mengatakan hikmat ditemukan pada orang yang tua. Umur panjang membawa pengertian. Tetapi hikmat dan kuasa adalah milik Allah. Nasihat yang baik dan pengertian miliknya. Sesuatu yang diruntuhkan Allah tidak dapat dibangun lagi. Orang yang dimasukkan Allah ke dalam penjara tidak dapat dibebaskan. Jika Allah menahan hujan, bumi akan kering. Jika Allah membiarkan hujan turun, bumi akan banjir. Allah kuat dan selalu menang. Pemenang dan yang kalah semua milik Allah. Allah menelanjangi para penasihat dari hikmatnya dan membuat pemimpin bertindak seperti orang bodoh. Allah menjatuhkan raja-raja dari kuasanya dan menjadikannya hamba. Allah menjatuhkan nabi-nabi dari kuasanya dan membakar para pegawai yang merasa dirinya aman dalam pekerjaannya. Allah membuat diam penasihat terpercaya. Ia mengambil hikmat orang yang tua. Allah membuat pemimpin tidak penting. Ia mengambil kuasa dari pemerintah. Allah membongkar rahasia tersembunyi. Ia mengirim terang ke tempat yang segelap maut. Allah membuat bangsa-bangsa besar dan berkuasa dan kemudian membinasakannya. Ia membuat bangsa-bangsa bertumbuh kemudian menyerahkan orang-orangnya. Allah membuat pemimpin bodoh. Ia membuat mereka berjalan tanpa tujuan melalui padang gurun. Mereka seperti orang yang merasakan berjalan dalam gelap. Mereka seperti pemabuk yang tidak mengetahui kemana sedang pergi.